PEMBICARA 1 Ribuan pengunjuk rasa anti-pemerintah Israel berkumpul di pusat kota Tel Aviv. Mereka menyerukan lebih banyak upaya untuk membebaskan tawanan yang ditahan di Gaza. Para pengunjuk rasa berkumpul di luar markas besar tentara dan gedung-gedung pemerintah lainnya pada Sabtu, 14 September 2024. Mereka meneriakan slogan-slogan menentang Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Para pengunjuk rasa itu mendesak Netanyahu mencapai kesepakatan dengan kelompok Palestina Hamas untuk memastikan pengembalian sekitar 100 tawanan yang masih ditahan di jalur yang dilanda perang itu. Protes masal kembali terjadi di Israel dalam dua minggu terakhir setelah jasad enam tawanan ditemukan di Gaza. Diperkirakan 750 ribu orang menghadiri demonstrasi akhir pekan lalu. Keluarga para tawanan yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa hari Sabtu mengatakan mereka frustrasi atas kegagalan negosiasi pemerintah untuk memulangkan para tawanan. Banyak yang menyalahkan Netanyahu karena tidak mencapai kesepakatan, karena mereka yakin kesepakatan itu akan membantunya tetap berkuasa selama perang berlangsung. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!